setelah saya menghidupkan kembali ke-8 imperial shield, saya akhirnya bisa menghidupkan kaki saya yang saya dapat dari underwater rift ke ke-8 dan sekarang saya memulakan untuk menasaran pada some mini boss dan target pertama adalah clock tower manager so, dengan 1 minarus card 07, dan 1 pko pko 8 card Saya ingin tahu berapa banyak damage ini berikan Oke, mari kita coba Ini punya 57k damage di Cloud Tower Manager Dan mari kita coba Oke, saya punya personal card Dan mari kita coba dengan normal precision stone Sekarang damage ini adalah 69k damage Ini cukup mengembangkan untuk level 30 Weapon Sekarang mari kita coba str milby dan slow attack alloy Sekarang damage itu adalah 80k damage Oke, mari kita lihat berapa lama yang akan menunjukkan untuk membunuh ini Oke, hampir di sana Dan Dan orang-orang itu Ternyata benar-benar mengembangkan kek dari Cloud Tower Ini adalah kali pertama saya mendapatkan kek dari Cloud Tower Manager Saya tidak sebenarnya menurut saya akan menunjukkan kek dari Cloud Tower Yang ini akan menunjukkan kek dari Cloud Tower Jadi, ini bagus Oke, mari kita coba untuk target seterusnya Oke, saya akan makan 6 dari Ice Cream ini untuk membuat atk kek dari Monster Boss Dan Dan Here we go Terima kasih telah menonton 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 dan poinnya adalah game ini bukan selesai untuk menang Anda bisa menggunakan guna CTS di game, tetapi tetap Anda bisa melakukannya jadi, terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi nanti see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati